Apple baru saja meluncurkan iPhone SFFG selama Keynote. Seperti yang diharapkan, edisi ketiga ini mengambil desain yang sama dengan iPhone lama. Di sisi lain, smartphone yang terjangkau ini bekerja dengan baik berkat chipset yang lebih kuat dan penambahan dukungan 5G. Pada selasa kemarin tanggal 8 Maret 2022, Tim Cook, CEO Apple naik banggung untuk pertama kalinya tahun ini. Selama Keynote pertama ini, manajer mengungkap beberapa produk yang sangat dinanti. Tak heran iPhone SFFG lah yang menjadi bintang acara tersebut. Terlihat cukup kentara gaya khas akan iPhone SE 2022 pada setiap sudutnya. Meski demikian, tetap saja penampilan bodi fisik pada smartphone iPhone terbaru ini memiliki kesan cukup modern dan tetap sesuai dengan kebutuhan pasar di era modern seperti pada tahun 2022. Hal tersebut tentu juga tak bisa dilepaskan dari konsep dimensi dari Apple iPhone SE 2022 sendiri. Yang mana dalam hal ini dirancang menggunakan rangka tipe aluminium untuk menjamin ketangguhan bodinya namun tetap ringan di bawah. iPhone SE 2022 dibangun di sekitar layar LCD 4,7 inci dengan resolusi 1334 x 750 piksel dan kecerahan layar 625 nits. Layar sentuh ini sangat kecil dibandingkan dengan model saat ini, dikelilingi oleh batas yang lebar. Apple menggunakan perlindungan yang sama seperti pada iPhone 13 untuk melindungi bagian depan dan belakang. Belum lagi bodi fisik pada smartphone iPhone SE 2022 ini juga sudah dibekali dengan fitur bersertifikasi IP67 yang membuatnya sanggup bertahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman 1 meter. Di batas bawah kita menemukan pembaca sidik jari Touch ID. Seperti yang diharapkan, Apple mengambil faktor bentuk dari iPhone lamanya. Sangat kompak, iPhone SE ke-3 harus menyenangkan pengguna dengan tangan kecil. Seperti yang dijatat oleh Tim Cook. Format ringkas sangat populer di beberapa pengguna. Rupanya karena itu, Apple kembali mengandalkan formula yang sudah terbukti. Satu kamera masing-masing diletakkan di bagian depan dan belakang ponsel. Pada kamera depannya disempatkan kamera 7MP dan 12MP untuk bagian belakang. Berkat lensa ini, kamera ini mampu merekam dalam 4K atau 30fps. Di atas segalanya, Apple menambahkan serangkaian fitur perangkat lunak baru yang diambil dari smartphone kelas atas terbarunya. Ini termasuk gaya fotografi atau dari filter yang disempurnakan AI. Mode sinematik, depth vision, dan smart HDR 4. Fitur unik dari iPhone SE 3 memang tidak terlihat oleh mata. Pada generasi ini, Apple memang cukup puas dengan peningkatan performa. Ada chipset A15 Bionic. Ini adalah chips bertenaga super yang sama dengan mendukung iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Meskipun ukurannya kecil, iPhone SE generasi terbaru harus menawarkan kinerja terbaik. Selama kaya note, Apple menunjukkan bahwa iPhone SE 2022 secara signifikan lebih kuat daripada ponsel dengan tampilan serupa. Berkat SOC barunya, iPhone SE kompatibel dengan 5G. Sesuai dengan bentuknya, Apple belum menentukan ukuran baterai yang terintegrasi ke dalam iPhone SE-nya. Sebagai catatan, model sebelumnya memiliki sedikit kekurangan pada otonomi. Apple memastikan bahwa otonomi lebih baik pada versi baru ini. Terakhir, perhatian bahwa iPhone SE 5G tersedia dan penyimpanan internal 256GB. Pada model sebelumnya, Apple tidak menawarkan memori lebih dari 128GB. Tahun ini, opsinya mencangkup 64GB, 128GB, dan 256GB. Sisi perangkat lunak, iPhone SE 2022 berjalan di iOS 15, versi terbaru dari sistem operasi Apple. Apple akan membuka pre-order untuk iPhone SE VFC pada hari Jumat 11 Maret. Pengiriman pertama akan tiba minggu berikutnya. Smartphone juga akan mendarat di toko-toko atau Apple Store dan reseller. Selamat menikmati.